Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Iya bener-bener Itu sih glam banget ya Dina Itu bener-bener baju pageant kita ya Dina Dan Dina tau gak ada baju yang pake Pertama kali Mau tau gak itu harganya berapa Dina? Rp. 600 Emang kita pake baju lebih mahal dari itu ya Dan mau kalah mau ocak Itu yang bikin namanya Irfan Harpen Dia designer dari Amsterdam Dari Belanda Terus dia bajunya dipake Jello, Lady Gaga Aku juga sebagai orang Indonesia Aku bukan berarti gak bisa pake baju itu Aku bisa aja Jadi memang Udah saatnya kita berkakurasi dengan dunia internasional ya Mam Tujuh banget sih Neva Aku tujuh banget makanya kamu bikin kayak Queen-queen ini juga luar biasa ya Kamu mengajak Nih ini aku bangga banget Karena kamu mengajak Dari luar dunia Justru masuk ke Indonesia gitu Hostnya sekarang tuan rumahnya ada Indonesia Neva harus ketemu sama Menteri Ini investasi luar negeri ya kan? Iya Neva ketemu siapa aja siap Mam Jadi by the way what I can say is Selama aku menjadi national director di Miss Grand International Itu opportunities bertemu dengan dunia internasional Aku sangat luar biasa Jadi dunia sosial media itu bener-bener menghubungkan aku Dengan 80 national director di seluruh dunia gitu Jadi kita itu bisa berkerja sama Bisa saling buat kolaborasi gitu Jadi kayak misalnya contohnya buat nanti bajunya Andina Aku udah gak buat dengan designer Indonesia Tapi aku pergi ke satu negara dan buat dari sana gitu Bahkan coaching-coachingnya Andina juga Ada yang dari Aduh gak bisa spill ya mam Jangan ya jangan Harus rahasia Bener Ini harus rahasia bener Karena kan kita bisa training kan lewat Lewat zoom, lewat whatsapp Bisa lewat siapa pun Jadi kayak Dina tuh belajarnya tuh Terkadang kita pernah training sampe jam 5 pagi Karena waktu di Amerika Latin tuh dia siap ya Jadi Karena beda jam kan Beda 12 jam gitu Jadi dengan trainer yang ada di Amerika tuh juga Ya bener-bener perbedaan jam itu sih Tapi kalau gitu nanti Pertama tampilin dulu dong di konser aku yang di Surabaya Jadi Dina sebagai penyanyi Jadi ini bocoran ya mam ya Ini bocoran ya Maren tuh kan dibikin cover salah satu lagu Terus udah gitu kita postingnya di Youtube Eh disuruh takedown mam Karena viewers yang banyak Kenapa? Terbanyakan viewersnya Din pokoknya dengerin lagu aku di Langit Musik ya Ini juga Langit Musik tuh aplikasi punya anak bangka Jadi kita dengerin lagu-lagu Indonesia Lagu-lagu luar negeri semuanya Pasti di Langit Musik Nanti ketemu di Surabaya Kamu harus nyanyiin satu lagu penuh lagu aku Yes Aku pilihin ya Din Siap ya Din Aduh sering banget Oke Neva Aku tau ya Kamu itu bukan cuman sekedar Designer Bukan cuman puas dengan Apa namanya Jadi host Yang emang udah jadi super-duper mega bintang Tapi kamu juga seorang entrepreneur Seorang pebisnis yang luar biasa Manja tuh gila-gilaan di seluruh Indonesia Banyak banget gitu Dan terus bikin banyak lagi Ada brand makeup Cosmetic dan lain sebagainya Aku mau ngajakin temen aku Yang dia di BRI Ceria Namanya Mbak Menur Kalau bisa Aku ajakin dia ya Supaya kita bisa menyemangati juga Yang di luar sana Yang UMKM Yang kekurangan modal Terus dia bisa dapet digital lending Dari BRI Ceria Nah itu kalau misalnya Kalau misalnya berbicara Invite dulu deh mam Iya ya Kita invite dulu Jalan ya Karena Neva mau boarding Oke sayang Yuk Neva glowing banget ya wajahnya Ya Allah Alhamdulillah dong Oke Kemana Mbak Menur Mungkin bisa ditelepon juga Ih pengen ikut deh Ke Bali Aku mau ke Bali Ngecek rumah Udah berapa bulan Punya rumah kosong Rumah kosong Hati kosong Bingung deh Masa hati kamu kosong sih Gak mungkin deh Merus banget deh Hati kita kan gak pernah Ada yang kosong Ya kan cinta kita Bukan cinta yang Untuk dipublikasi Mang Kalau dipublikasi Serem ya Penyakur Mana nih Mungkin bisa Tolong diteleponin Biar bisa Langsung Spill dong Mami spill dong Tentang konser Ada di kota-kota lainnya Apa perbedaannya Antara Konser yang kemarin Digelar di Jakarta Dengan konser Yang ada di kota-kota selanjutnya Oke Kalau yang di Jakarta Bedanya cuma di bintang tamu Jumlah lagunya Tetap 27 lagu Nanti Apa namanya Kehebohan di Jakarta Akan dibawa ke kota-kota lainnya Yaitu Ke Surabaya Dan juga Bandung Jadi pasti itu Keseruannya Kemarin kan ada konfeti Ada balon drop Terus udah gitu Eh Kak Gustiwana ikut Terus Siapa namanya Mas Andi Rianto Juga nanti akan kesana Bintang tamunya Memang beda-beda Tapi yang pasti Bakal keren terus Mungkin bisa ditelepon ya Lagi ditelepon Dan yang paling pasti sih Aduh Terus sih kayaknya ya Neva di Surabaya aja Dina ya Seru nyanyi ya Oke Tuh kita berangkat ke Surabaya Tuh kita berangkat ke Surabaya Nah aku bilang Nah aku bilang Pasti di luar sana Pasti banyak orang Yang pengen memulai usaha Tapi masih belum punya modal Banyak gitu loh Mbak Iya Iya bener-bener Bener-bener Boleh gak Mbak Menur jelasin Dari itu kan punya Boleh 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 Nah jadi Buat Sobat BRI Terus buat Teman-teman dari Rosa Beauty Dari Pandunawan Juga tentunya ya Kalau misalkan memang Pengen punya modal Buat usaha Ayo guruan Apply BRI ceria namanya Nah BRI ceria ini Adalah salah satu Apa ya Aplikasi digital lending Dari BRI Dan satu-satunya Di Indonesia yang punya bank itu Bank yang punya Digital lending itu cuma BRI doang Cara apply-nya gampang banget Teman-teman yang sudah Punya app store Silahkan download ceria disana Dan kalau buat Teman-teman yang udah punya Brimo gitu ya Aplikasi kita namanya Brimo Disana juga ada Banner ceria Langsung aja Di apply Masuk kindahkan dirinya Gak nyampe 10 menit Bakalan dapet limit Gitu Dan langsung dapet modal Buat bisa Jualan Buat bisa buka usaha Dan lain-lain Gitu Kayak gitu Maksimalnya berapa tuh bisa dapet Dari 500 ribu Kalau gak salah Sampai berapa Betul Sampai 20 juta Nah itu menurut aku Cukup untuk modal kita Berwirausaha ya Teh ya